Intro Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk keupasan info sensasi artis terkini Info kali ini, Diana langgar perintah mahkamah kata Farid Kamil Pelakon Farid Kamil menganggap ketidakhadiran pelakon Diana Daniel Denny Besson ke mahkamah tinggi syariah bagi proseding boleh dianggap satu tindakan yang melanggar perintah mahkamah Agak kecewa dengan ketiadaan Diana yang menyebabkan kegagalan proses Farid Kamil sendiri hilang punca memandangkan tarik hari ini yang difailkan istrinya itu Susulan kegagalan hadir, mahkamah menetapkan 25 Mei depan sebagai tarik proseding kedua buat pasangan Farid Kamil dan juga Diana Daniel Sulah hari ini tidak dapat diselesaikan kerana Diana tidak hadir Saya dipahamkan mengenai alasannya adalah disebabkan ketika ini dia masih tidak boleh berjumpa dengan saya Bagaimanapun, saya berharap doa orang ramai dan saya sendiri dapat dimakbulkan supaya Diana berlembut hati kerana dia masih istri saya Dalam tempoh saya tidak dapat berjumpa dia, saya juga berharap Diana dapat menjaga adab dan jangan lupa dirinya masih sebagai istri saya katanya Sementara itu Farid menegaskan sekiranya Diana masih tidak dapat menghadirkan diri untuk menjalani proseding Pada 25 Mei depan, istrinya itu seolah-olah menghina makamah Hari ini dia filekan tapi dia tidak hadir Jadi kami akan hadir sekali lagi menjalani proseding ini untuk mendapatkan kata sepakat antara kedua-dua belah pihak Bila seseorang sudah filekan untuk perdamaian tapi dia tidak datang dalam undang-undang saya diberitahu perkara tersebut adalah satu perkara yang melanggar perintah katanya Ketika hadir ke proseding hari ini, Farid mengemukakan tawaran perdamaian terhadap Diana membabitkan antaranya aset kenderaan, barang kemas dan bayaran pendahuluan nafkah yang kesemuanya bernilai RM400 ribu Sekian info, terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!